Assalamualaikum, ketemu lagi di youtube dapur mama Rizky Nah kali ini aku bakalan bikin ide kue lebaran nanti yang unik banget Ini belum ada yang jual Simple, cuma pake 3 bahan aja dan juga sangat renyah Yang ingin tau resep dan cara buatnya, tonton terus sampai habis ya Bahan-bahan yang kita perlukan Pertama masukkan 150 gram margarin 110 gram krimer kental manis putih Nah kalau udah tinggal kita aduk-aduk menggunakan balon whisker seperti ini sampai merata Jadi resep kali ini simple banget selain 3 bahan juga tanpa mixer ya Kalau udah tersampur rata, sekarang kita tambahkan dengan pewarna hijau sedikit aja atau secukupnya dan kita aduk-aduk lagi sampai rata Kemudian masukkan 350 gram tepung tapioca sambil kita ayak supaya teksturnya tidak ada yang menggumpal ataupun tidak ada yang bergerindil Nah seperti ini, kemudian tinggal kita aduk-aduk lagi sampai cukup merata Di sini aduknya menggunakan spatula supaya lebih mudah Kalau udah cukup tercampur rata, sekarang kita oleni menggunakan tangan Nah kita oleni sampai kalis dan juga sampai tercampur rata tentunya hingga dapat kita bentuk Nah kira-kira seperti ini hasilnya, adonannya udah kalis Dan udah bisa untuk kita bentuk Sekarang adonannya aku pindahkan ke alas kerja dan kita pipihkan menggunakan rolling pin Jangan terlalu tipis ataupun jangan terlalu tebal, teman-teman bisa kira-kira aja Nah bagian pinggir-pinggirnya yang kurang rapi seperti ini bisa kita potong supaya lebih rapi Kemudian tinggal kita cetak Boleh juga menggunakan cetakan kue semprit, tapi di bagian bawahnya aja Nah seperti ini sampai membentuk bulatan, lakukan sampai habis ya Kalau teman-teman nggak punya cetakan seperti yang aku gunakan Juga bisa menggunakan botol, tutup botol, ataupun yang lainnya gunakan yang ada Sampai jumpa Di sini aku bikin dua versi Satu buletan penuh dan satunya lagi Aku potong sedikit Jadi seolah-olah ini setengah lingkaran Nah seperti ini Setelah itu tinggal kita tata di atas loyang Nah loyangnya ini tidak aku olesi Menggunakan apapun ya Langsung kita tata secara rapi Dan kira-kira Seperti ini hasilnya Satu resep menghasilkan kurang lebih tiga loyang Dan sudah siap untuk kita panggang Pastikan kalau ovennya sudah kamu panaskan Sekitar 10 menit sebelumnya Sampai benar-benar panas Kalau sudah Kemudian kita masukkan loyang Yang berisi adonan Di sini akan aku panggang Selama 30 menit Menggunakan api kecil Tapi waktu bisa bervariasi Atau berbeda tergantung oven Masing-masing Nah di menit ke-25 Kita buka oven Kemudian tukarkan posisinya Supaya matengnya bisa merata Jadi yang atas Pindah ke bawah Dan begitu sebaliknya Yang bawah Pindahkan ke atas Kemudian panggang lagi Selama 5 menit Atau sampai kuenya mateng Sesuaikan dengan oven Masing-masing Sekitar 30 menitan Ini sudah mateng Kemudian kita bisa Keluarkan dari oven Dan tunggu sampai dingin Nah ini dia Setelah selesai semuanya Kupanggang Kita tunggu dulu sampai dingin Sebelum diberi topping Kalau udah dingin Selanjutnya Siapkan lelehan coklat putih Masukkan ke dalam Piping bag Atau plastik segitiga Kemudian bagian ujungnya Kita gunting sedikit Dan sekarang kita oleskan Dengan kue di atasnya Nah gambarnya ini Seperti dalam jeruk nipis Teman-teman Sesuaikan aja Maaf kalau kurang lapi ya Lakukan sampai selesai Dan ini dia Ide kue lebaran Yang unik banget Kue jeruk nipis Cara pembuatannya Sangat mudah Cuma pakai tiga bahan aja Dan murah banget Teman-teman bisa jadikan ini Sebagai ide usaha Atau ide jualan Kue kering ya Untuk rasanya enak Dan ini juga Sangat rinyah Nah itu dia resep kali ini Makasih yang udah nonton Ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya